Ya sebetulnya ada rasa yang sama-sama gak bisa memprediksi apa kira-kira yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi gitu kan, khawatir ya kan, jadi 50-50 lah kan, bisa menang bisa juga ditolak gitu kan, nah baik kubu yang sekarang katakala digugat kemenangannya gitu maupun kubu yang menggugat kemenangan itu berada dalam posisi yang sama-sama nih kan Nah mungkin karena itulah, kemarin tuh misalnya ada ajakan kita ikut demo juga deh gitu kan, kalau punya keyakinan bahwa ini akan ditolak misalnya kan ya memang mereka gak akan ada ajakan-ajakan yang seperti itu gitu, itu satu Paling tidak kalau kita petakan sembilan hakim yang mengambil putusan di 90, karena problemnya ini kan salah satu kunci besarnya adalah putusan 90 Kudusan yang meloloskan Gibran sebenarnya melalui sebuah proses yang tidak benar karena kemudian jelas sekali itu dibawa ke proses MK-MK Nah kalau kita lihat komposisi dari sembilan itu, itu kan enam diantaranya tetap Dua berganti, lalu kemudian satu tidak boleh ikut serta Nah oleh karena itu menurut saya ya, kalau saya sih tidak lagi lihat apa namanya perdebatan argumennya dalam konteks pemutusan hasil sidang ini gitu ya Karena kalau konteks argumennya itu tadi Bu Petro udah mengatakan, wah ini kayaknya bakal ada ini keputusan yang apa namanya itu, yang apa ya, yang diluar dugaan kita lah gitu ya Nah saya lihat ini soal diluar itu, nah diluar itu adalah apa gitu, masanya macam-macam, kan kalau dilihat trennya akhir-akhir ini kan kalau beda politik itu bisa dikriminalisasi, nah itu tren-tren yang kayak begitu kan Nah saya khawatir disitu sekarang perlu benar Tetapi saya kira memang beberapa perkembangan terakhir akan juga menyebabkan ada perubahan menurut saya Pertama, bahwa hakim yang juga ikut memutus nomor 90 yang sekarang masih ada, mereka baru menyadari perkembangan atau kenyataan-kenyataan baru pelanggaran etik itu Juga berdampak kepada pelanggaran hukum sebenarnya dan pelanggaran konstitusi Sehingga kalau kita lihat apa yang terjadi sepanjang nomor 90 dijadikan dasar menjadi daftar untuk mendaftarkan hiburan itu terutama Maka sebenarnya diundang-undang kekuasaan kehakiman sudah disebut sendiri Kalau ada konflik-konflik seperti itu, putusan tidak sah Jadi di seluruh dunia tidak ada putusan saya yang dilaksanakan atau diimplementasikan sebagai dasar pelaksanaan suatu tindakan hukum Jelang putusan Sengketa Pilpres 2012, Pak Hakim MK diminta tobat Memikir kebinekaan, Sukidi meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar Sebab menurutnya sudah terjadi nepotisme di lembaga konstitusi tersebut Sukidi mengajak para hakim konstitusi kembali ke jalur yang benar Tujuannya untuk mengembalikan maruah lembaga tersebut Selain itu, dia berharap Majelis Hakim dapat mengurai akar masalah dari Sengketa Hasil Pilpres 2024 Baginya penyebab masalah tersebut sudah pernah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Puteri Oleh sebab itu, Sukidi mengajak Majelis Hakim MK untuk segera bertobat dan menegakkan konstitusi yang sempat dicederai Sebagai informasi, sidang tersebut dihadiri secara langsung oleh mantan Ketua KPURI Ramlan Surbakti Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistiyawati Irianto Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuro Ketua Lembaga Hikmat dan Kewijakan Publik BP Muhammadiyah Ridho Alhamdi Hadir pula Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Badas Zainal Arifid Motar Secara Dori Ketua KPK Busomukodas dan Rektor Universitas Islam Indonesia Fatul Wahid Hadapun sidang pembacaan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 akan dibacakan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 sudah dilaksanakan sebelumnya Kubu Alnis dan Genjar menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK Mereka memohon MK membatalkan keputusan KPWRI yang menetakkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 Pemikir kebinekaan Sukidi meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar Sebab menurutnya sudah terjadi nepotisme di lembaga konstitusi tersebut Sukidi mengajak para hakim konstitusi kembali ke jalur yang benar Tujuannya untuk mengembalikan maruah lembaga tersebut Selain itu dia berharap Majelis Hakim dapat mengurai akar masalah dari sengketa hasil Pilpres 2024 Baginya penyebab masalah tersebut sudah pernah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Puteri Oleh sebab itu Sukidi mengajak Majelis Hakim MK untuk segera bertobat dan menegakkan konstitusi yang sempat dicederai Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!